Halo brother, apa kabar? Gimana sehat? Pipis masih lancar? Kalau pipis masih lancar kayaknya sih sehat Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara Toyota Rise tipe G dan tipe GR Selisih harga dari kedua mobil ini adalah Rp 12 jutaan Nah, dengan selisih harga segitu, kira-kira apa aja nih yang berbeda? Tonton aja videonya sampai habis bersama gue Indra Rian and welcome to Infomotive Oke, pertama yang akan gue bahas adalah di bagian depan dari kedua mobil ini apa aja nih bedanya Sebenarnya secara konsep tampilan keseluruhan itu mirip lah Gak ada perbedaan yang sangat signifikan secara tampilan Memiliki konsep trapejoidal yang merupakan ciri khas dari Toyota sekarang Dan dia juga untuk di bagian grillnya itu bentuknya jaring-jaring gitu Serta ada list black glossy di bagian tengahnya dan logo Toyota pastinya Nah, yang menjadi pembeda pertama itu ada di bagian under guard Untuk Toyota Rise GR itu ada tambahan kayak body kit gitu Nah, kalau di Toyota Rise tipe G itu gak ada Jadi kayak lebih simple aja kalau di Toyota Rise tipe G Lalu perbedaan yang berikutnya adalah di bagian lampu stand Lampu stand dari Toyota Rise GR itu sudah running Jadi sudah kayak mobil-mobil mewah japan sekarang ya Kalau di tipe G itu belum running Lampu standnya masih biasa Tapi untuk headlampnya tipe G dia sudah menggunakan LED multi reflektor Walaupun belum auto Sementara kalau di tipe Rise GR Dia sudah LED multi reflektor dan sudah auto headlamp Lalu perbedaan berikutnya adalah Untuk Toyota Rise GR ada DRL di dekat poklamp Dan ini tidak ada di tipe G Karena tipe G itu polos semua Tapi untuk poklampnya sebenarnya sama Sama-sama belum LED Bentuknya juga bulat Jadi masih pakai bohlam biasa Ke bagian dapur pacu juga tidak ada perbedaan Dari tata letak mesin juga sama Dia menggunakan mesin berkapasitas 1000 cc 3 silinder Dan menggunakan turbo Jadi gak ada perbedaan dari kedua tipe ini Dan untuk kapasinya juga sama-sama Sudah menggunakan beredam dan belum dicat Karena kebetulan warna mobilnya abu Jadi kelihatannya kayak udah dicat sewarna bodi mobil Padahal gak ini masih cat dasar Lalu perbedaan berikutnya adalah di bagian velg Velg dari kedua mobil ini memiliki desain dan warna yang berbeda Kalau di Toyota Rise tipe GR Dia menggunakan warna black glossy Dia sudah menggunakan cakram juga Di bagian depan dan ukuran velgnya ini ring 17 Dengan ukuran band di 205x60 Sama seperti halnya Toyota Rise tipe G Kalau ukuran sih Dan untuk rem belakangnya masih menggunakan trombol Nah kalau di Toyota Rise tipe G Dia menggunakan desain to turn color machining Dan bentuknya juga tentunya pasti berbeda Band depan udah cakram Ukurannya juga sama Band belakangnya dia masih trombol Sama halnya seperti Toyota Rise tipe GR Kalau dari segi desain bagian samping Sebenarnya kedua mobil ini sudah sama-sama menggunakan over fender Yang membedakan adalah di bagian side skirt Untuk Toyota Rise tipe GR Dia ada sebuah tambahan Ya kayak lis gitu ya Dengan tambahan stiker GR Sementara untuk tipe G itu di bagian bawah masih polos Cuma side skirt biasa aja berwarna black dough Selain itu semuanya terlihat sama Kayak di bagian spion Dia juga sama-sama sudah menggunakan retractable dan auto folding Serta ada lampu standnya Ada talang air Di bagian handle pintu juga dia sudah menggunakan chrome Dan menggunakan teknologi smart entry Nah sekarang kita bahas perbedaan di bagian belakang Dari Toyota Rise tipe GR dan Rise tipe G Nah perbedaannya selain ada di emblem yang tipe GR Pastinya ada emblem GR Kalau G ya pastinya logonya tipe G Selain emblem perbedaan berikutnya adalah di bagian ground bumper Kalau tipe GR itu ada diffuser yang membuatnya menjadi semakin sporty Kalau tipe G itu polos Jadi biasa aja Nggak kelihatan sporty-sporty banget gitu Ya kurang lebih itu aja sih perbedaannya Kalau selebihnya sih sama aja Kayak di bagian sensor parkir Keduanya juga sama-sama sudah dilengkapi Kamera parkir juga sudah ada keduanya Lalu di bagian lampu belakang juga sama-sama sudah LED Teknologinya juga sama Dan untuk di bagian kaca belakangnya juga sama Belum dilengkapi dengan rear defoger Serta sudah sama-sama dilengkapi dengan Suck pin antena dari kedua tipe mobil ini Lanjut ke bagian bagasi Pastinya kedua tipe mobil ini sama-sama memiliki dimensi yang sama Nah untuk teknologinya juga sama Seperti dia bisa membuat lantainya menjadi rata lantai Atau bisa dibikin agak ke dalam dikit Itu juga sama Dan yang menjadi pembeda adalah di bagian separator Kalau tipe GR itu ada separator Kalau tipe G itu nggak ada Selebihnya sih sama aja Kayak di bagian ban serep juga sama-sama sudah full size Sesuai dengan ban yang terpasang Oke selanjutnya kita bahas perbedaan Untuk interior di kedua tipe mobil ini Jok dari e-Toyota Rise GR Dilengkapi dengan material fabric Dengan corak berwarna silver Serta di bagian sampingnya Dia sudah menggunakan material kulit Sementara untuk Toyota Rise tipe G Dia juga sama sih menggunakan bahan fabric Dengan corak warna silver Namun di bagian sampingnya tidak dilengkapi dengan material kulit Tapi dia ada aksen berwarna merah Yang menambah jadi kesan garang gitu Selain di jok Aksen merahnya juga ada di bagian kisi-kisi AC Ada di handle pintu Kemudian ada juga di bagian tengah dashboard Yang tidak ada di tipe GR Perbedaan berikutnya adalah di bagian setir Untuk Toyota Rise tipe GR Dia sudah dilengkapi dengan material kulit Di bagian seirnya dengan jahitan-jahitan asli Sementara kalau di tipe G Dia masih menggunakan soft touch biasa Dan tidak ada jahitan-jahitan aslinya Walaupun sudah menggunakan seiring suite yang sama Di kiri dan kanan Lalu untuk tipe GR Dia juga sudah dilengkapi dengan pedal shift Untuk mengatur perpindahan gigi Apabila menggunakan mode manual Nah kalau tipe G ini tidak ada pedal shift Perbedaan berikutnya adalah di bagian AC Walaupun sama-sama digital Tapi kalau untuk yang tipe GR Dia sudah auto AC dan arah semburannya bisa diatur Sementara kalau yang tipe G Dia sudah digital juga Cuma tampilannya lebih sederhana Dan dia tidak auto Tapi ada fitur max cool Kurang lebih sih itu saja perbedaan di interior bagian depan Dari kedua tipe mobil ini Untuk selebihnya sama Kayak di bagian head unit Juga dia sama-sama menggunakan head unit Yang sudah floating Dan dengan fitur yang sama juga Ukuran yang sama Kayak fitur Toyota Link Juga ada di tipe G maupun di tipe GR Di bagian speedometer juga sama Menggunakan TFT Dan dia juga tampilannya bisa diubah Sesuai dengan selera hati kita Mau tampilan kayak gimana Kedua tipe mobil ini juga sama-sama Sudah menggunakan tombol engine start stop Sudah menggunakan vehicle stability control Sudah menggunakan power window Yang auto di bagian driver Yang lainnya masih belum auto Dan retractable mirror pastinya Ada power outlet 12V Dan USB 2.1A Yang bisa dipakai untuk ngecas Di bagian tengah ada console box Sekaligus armrest yang sudah dilapisi kulit Dengan jahitan-jahitan asli Yang di dalamnya juga ada Penyimpanan yang tidak terlalu luas Sama lah Tipe G dan Tipe GR juga Ada laci penyimpanan tertutup Yang bukanya masih kasar Dan ukurannya juga masih sama Terus di bagian bawah jok Penumpang depan itu ada penyimpanan juga Buat sepatu yang maksimal bisa memuat Kurang lebih 2 kg Lampu kabin dari kedua tipe mobil ini Sama-sama belum LED Masih menggunakan bawah lamp biasa Dan ada indikator seatbelt warning Yang ada di tipe G dan Tipe GR Di baris kedua juga tidak banyak perbedaan Joknya sama-sama menggunakan 3 headrest 3 seatbelt jadi bisa muat untuk 3 orang Dan joknya juga sudah bisa iso kick Jadi kalau bawa kursi bayi itu bisa Serta lantainya juga tidak rata Yang menjadi pembeda adalah Untuk di Tipe G tidak ada power outlet di baris kedua Sementara untuk Tipe GR ada power outlet Itu sangat berguna sekali apabila penumpang baris kedua Mau ngecas, tidak usah ke depan Kesimpulannya adalah dengan harga selisih 12 juta Menurut dua pribadi sih emang cukup worth it Apabila kita membeli Tipe GR dibandingkan dengan Tipe G Tapi itu pendapat gue pribadi Karena menurut gue sangat disayangkan Apabila kita memilih Tipe G Banyak fitur menarik yang ada di Tipe GR Yang tidak dimiliki oleh Tipe G Seperti halnya auto headlamp Lalu di bagian lampu sen yang sudah running Sementara kalau Tipe G kan itu masih biasa saja lampu sennya Kalau kita mau nambah aksesoris juga untuk hal seperti itu Kayaknya emang agak mahal juga kan Bakalan lebih juga harganya Apalagi fitur-fitur yang susah ditambah aksesoris Seperti di bagian paddle ship Itu kan agak susah kalau kita mau nambah Selisih 12 juta Kalau kalian pembeliannya kredit Memang tidak akan terlalu kerasa bedanya Paling bedanya ya puluhan-puluhan ribu lah Tidak sampai 100 ribu juga kayaknya Jadi kalau kalian tanya ke gue Mending Tipe G atau Tipe GR Gue pasti bakalan menyarankan yang Tipe GR Tapi itu pendapat gue pribadi Berdasarkan fakta-fakta yang tadi udah gue jelasin Kalau kalian punya pendapat pribadi Misalnya kalian lebih suka yang Tipe G Silahkan aja kasih pendapat kalian di kolom komentar Berikut dengan alasannya juga Silahkan kasih di kolom komentar Kalau mau ada yang dikritik Di saran juga silahkan kasih di kolom komentar Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga channel ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Oh iya Follow juga akun media sosial kita Yang ada di deskripsi ya Jangan lupa tuh Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya